Pemirsa Wali Kota Jambi Syarifasa, Kami Siang, menjenguk Derli, balita 3 tahun yang menderita penyakit hidrosefalus di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jambi. Tak hanya itu, Wali Kota juga memberikan bantuan berupa uang kepada orang tua Derli. Kami Siang, 12 Januari 2023, Wali Kota Jambi Syarifasa langsung menjenguk Derli Alvirativa, balita 3 tahun yang menderita penyakit hidrosefalus. Kunjungan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Jambi terhadap masyarakatnya. Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan, walaupun keluarga ini berasal dari Mestong Kabupaten Muarujambi, namun itu tidak menjadi penghalang untuk pihak pemerintah Kota Jambi untuk menyampaikan rasa kepedulian terhadap masyarakat. Fasa juga sudah memberikan bantuan kemanusiaan kepada pihak keluarga pasien berupa sejumlah uang. Selain itu, Fasa juga menyampaikan akan memantau pergembangan dan proses perawatan pasien hidrosefalus tersebut. Ia juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pihak Rumah Sakit Bayangkara Jambi, yang telah memprioritaskan penanganan pasien anak penderita hidrosefalus, dan ia juga berharap agar pasien leka sembuh. Kondisinya ternyata baru saja dioperasi yang keempat, yang keempat di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian perlu kami jelaskan juga bahwa keluarga ini berasal dari Mestong Kabupaten Muarujambi, tapi dibawa ke Kota Jambi ini karena ada keluarganya di Kota Jambi. Dan kami sudah memberikan bantuan kemanusiaan kepada pihak keluarga unguanya, dan untuk nanti selanjutnya nanti kita lihat bentuk pengobatan seperti apa. Tapi paling tidak kami akan memantau anak ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Bayangkara Juga dan Unggit, yang telah memprioritaskan penanganan anak ini. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita ini bisa lekas pulih, itu harapan kita semua. Fasil Cek TV melaporkan